Halo, saya Bobo Tomi. Lagi sama sister Ngesot. Thank you ya. Bye-bye. Nah, sobat. Sobatku tadi aku ketemu sama Nopak Arianto itu. Nopak Arianto tuh di belakang lagi jalan kaki. Dia lagi olahraga kayaknya. Tadi abis dari ke Stadion Benteng melihat. Akhirnya aku ketemu sama pemain versi Bandung. Mantan pemain versi Bandung. Suster Ngesot dulu. Tuh, aku lagi di motor. Tadi lagi pulang kerja. Abis prediksi bola ada ketemu sama Nopak Arianto. Sekarang itu ikut ke pelatihan pada timnas ya. Nopak Arianto. Ternyata ramah sekali. Barusan ketemu sama langsung pergi ke sana tuh. Terus ini di jalan Seminyak Basangkasa. Di jalan Seminyak Basangkasa. Jalan Seminyak Basangkasa. Ini... Barusan aku foto satu kali dan bikin video sedikit ya. Hehehe. Senang banget ketemu mantan pemain versi Bandung. Back tangguh ya dulu. Nova. Nova Arianto. Si Suster Ngesot ya. Oke. Nah jadi para pemain bola itu pemain timnas. Pemain seluruh tim. Lagi berkeliaran di sini. Lagi banyak yang olahraga pagi. Banyak yang ke pantai Seminyak. Banyak yang beraktifitas di daerah Seminyak. Karena ini tempat yang cukup favoritkan. Ini daerah pantai Seminyak itu deket. Deket jalan Seminyak Basangkasa. Deket ke pantai Double Six. Deket juga ke tempat tinggal saya ini. Nah jadi kalau tidak mengenal para pemain sepak bola. Mereka kan pakai masker. Tapi kan saya tahu. Walaupun pakai masker juga dari posturnya juga kelihatan. Kelihatan itu pemain daripada mantan pemain versi Bandung. Ya thank you. Siapa lagi nanti yang akan ketemu ya para pemain sepak. Saya nongkrong aja di sini coy. Tuh banyak juga pesepeda-pesepeda. Itu kan diawasin polisi. Itu kan kalau dibuka maskernya. Kalau dibuka maskernya itu bisa aja. Itu pemain timnas ataupun artis-artis. Karena saya juga curiga. Main sepedahan 5 orang pakai dikawal polisi. Kan itu pasti orang penting ya. Orang penting ya oke. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya nantikan. Barangkali kita ketemu lagi. Komen-komen timnas yang lain-lainnya. Oke bye-bye. See you in my next video. Ini suasana Bali seperti ini pagi-pagi.